fungisida lain ya jadi kontak-kontak terus sistemik ya jadi kontak dua kali sistemik sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel Tani Plat Bi ya bosku bagi rekan-rekan sahabat tani dimanapun anda berada semoga senantiasa diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT amin kali ini saya akan melakukan penyepraian fungisida ya bosku karena sudah beberapa hari ini diguyur hujan dan kita saat ini harus menyepraian fungisida walaupun cuaca pun belum pasti ya ini cerah atau tidak tapi tetap kita lakukan daripada nanti tidak disepray malah kita jangan rugi ya bosku oke bosku ini tanaman sudah berusia 60 hari setelah tanam ya nah ini pare varetas opal oke bosku jangan lupa untuk dukung channel Tani Plat Bi dengan cara subscribe like dan share ya bosku semoga bermanfaat semoga bermanfaat dan petani semua semakin sukses amin amin liar balang lamin oke bosku disini kita mulai pengaplikasian ya dan ini untuk fungisida kita pakai jurevac ya bosku jadi penggunaan fungisida ini jurevac bersifat sistemik ya jadi satu tanki saya kasih 10 mili ya bosku jadi untuk penggunaan jurevac ini saya rolling dengan fungisida lain ya jadi kontak-kontak terus sistemik ya jadi kontak dua kali sistemik sekali bisa pakai fungisida yang lain ya bisa tidak dimik ya di rolling bisa pakai rovinap atau antrakol dua kali setelah itu kita menggunakan jurevac nya jadi seperti itu ya dan ini penampakan tanaman yang sudah ada ya ini untuk pengendalikan bercak dan busuk batang busuk daun seperti itu ya karena cuaca di Lampung saat ini hujan tiap hari bosku jadi kita perawatan harus ekstrim ya biarpun tidak ekstrim kita lakukan seintensif mungkin ini kita pakai tanki 2 ya untuk fungisida jurevac ini saya mix dengan insek ya bosku biarpun ini tidak rekomendasi oleh pabrik atau bagaimana saya tidak tahu yang jelas disini ada waktu dan kesempatan nyepra itu disaat kita tidak petik jadi tidak ada waktu lagi kalau mau tunggal-tunggal ya bosku mohon maaf ini hanya pengalaman saja ya bukan berniat untuk menggurui jadi yang saya pakai seperti itu dan ini saya mix dengan imidacloprid ya bosku dengan imidacloprid ya bosku untuk penanggulangan kalau kecil juga mati dan ini kita pakai metomil ya bosku untuk bahan aktif metomil untuk merk dagang bebas ya bosku silahkan pakai apa saja si jauh ya bosku dividornya tambahin untuk lalat buah untuk saya spray ya cuma ini saja bosku ya nanti kita tambahkan di metoat ya di metoat kita pakai 10 sampai 20 mili jangan lupa perkat ya bosku jadi untuk tanaman parah itu sangat rawan ya bosku ya bisa dibilang rawan bisa dibilang tidak ya untuk alat buah itu kalau musim lagi banyak memang luar biasa ya bosku kalau penanggulangan kita spray pagi tidak bisa kita lakukan sore ya bosku untuk lalat buah itu ya tapi kebanyakan pagi di saat dia bunga ini sedang mekar ya kuning jadi dia merasa tertarik gitu ya selain kita spray juga kita pasang perangkap ya bos di luar dari kebun kita ya bosku kita pasang disana nah itu di jagungan nah itu ada ya nah seperti itu ya bos jadi pasangnya tidak di dalam areal ya bos di luar areal ya di luar kebun tujuan saya supaya yang ada di dalam kebun ini dia tertarik keluar bukan di dalam kebun jadi nanti yang di luar kebun malah masuk ke kebun kita ya bosku oke bagi rekan-rekan sahabat Tani yang belum subscribe monggo di subscribe jangan lupa like dan share ya semoga videonya bermanfaat bosku tonton terus channel Tani Plat BI ya bosku oke bos ini untuk penggunaan di metode disini saya pakai destan ya destan ini 10-20 mili mas bintangnya yang paling sedih TMA sendiri di sini kita tuang 20 mili jadi dia sendiri ya tadi untuk insect yang lain sudah kita masukkan dan ini khusus hanya untuk di metode nya ya nah ini kita pakai 20 mili untuk interval penyepraian kurang lebih satu minggu tapi tidak bisa tepat waktu ya bos karena kan cuaca sekarang ini lagi tidak menentu ya terkadang sudah waktunya nyeprai hujan tiba hujan nyeput tiap hari jadi kita repot yang penting kita sudah upayakan ya bosku setelah semua selesai kita lanjut penyemprotan bosku ya tonton terus video ini sampai selesai jangan disekit bosku oke bosku kita mulai penyepraian ya untuk penyepraian ini dilakukan dari bawah ke atas dari bawah daun ke atas ya karena untuk menjaga daun yang terkena jamur itu pasti biasanya dari bawah dan ini kita lakukan interval 4 sampai 6 hari sekali ya bosku seperti ini ini buahnya ya bos ini sudah petik ke sembilan dan untuk hari besok itu yang ke sepuluh ya ini saya tidak mau mendekat nah disitu ada insek juga ya lakukan penyepraian ini dengan nozzle yang kabut ya bosku jadi kalau nozzle kabut itu lebih efektif lebih merata jadi tidak pakai yang kasar ya kalau kasar itu saya sukanya untuk nyepra air bisida ini untuk buah samping sudah mulai habis ya tapi masih ada tapi jarang-jarang ya sekarang ini naik ke buah atas ya parah-parah jadi untuk penyepraian disini jalan mundur ya bos supaya kita aman dari pesticida yang kita spray ya oke bosku terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan semoga videonya bermanfaat dan sehat selalu sukses terus untuk petani indonesia salam petani padbe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati